MANTAN PERDARAN MENTRI JEPANG Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dinyatakan meninggal dunia usai ditembak dalam kegiatan kampanye untuk Partai Demokrat Liberal Jumat 8 Juli 2022 Dua suara letusan senjata api itu seketika membuat Abe roboh dan berdarah Abe dilaporkan meninggal dunia karena kehilangan banyak darah di rumah sakit di mana dirinya mendapatkan perawatan Semasa hidup Abe aktif menjadi politisi di LDP Hal ini pula yang mengantarkannya hingga menduduki jabatan Perdana Menteri Jepang Politisi kelahiran 21 September 1954 itu dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang yakni tahun 2006 hingga 2007 dan 2012 hingga 2020 pada dua masa jabatan itu Abe sama-sama mengakhirinya dengan pengunduran diri Abe berasal dari keluarga politisi yakni kakek Abe Kishinobusuke juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957 hingga 1960 sementara karir politik Abe dimulai saat ia menjadi sekretaris ayahnya di Kementerian Luar Negeri pada 1982 hingga pada tahun 1993 Abe berhasil mendapatkan kursi di Majelis Rendah, Parlemen dan serangkaian posisi lainnya Salah satu daya tarik Abe hingga mendapat banyak dukungan adalah karena sikapnya yang cenderung keras ke Korea Utara Sikap keras ini muncul setelah Pyongyang pada tahun 2002 mengaku telah melakukan penculikan terhadap 13 warga Jepang sekitar tahun 1970 dan 1980 Tak hanya menyampaikan pendapatnya Abe juga menjadi wakil sekretaris kabinet untuk mengawasi negosiasi selanjutnya terkait masalah bilateral tersebut Satu tahun berikutnya Abe menjabat sebagai sekretaris jenderal LDP dan tahun 2006 menjadi ketua umum partai sekaligus PM Jepang menggantikan Koizumi Junichiro Kebijakan luar negeri, militer, dan manajemen dana pensiun Abe menjadi hal yang menonjol selama kepemimpinannya Sikap keras Abe terhadap Korut juga ditunjukkannya dengan mendukung sanksi PBB terhadap Pyongyang setelah uji coba nuklir yang dilakukan Abe juga memberi sanksi sepihak dengan melarang kapal-kapal Korut bersandar di seluruh pelabuhan Jepang Di bidang militer, Abe diketahui menambahkan anggaran dengan tujuan untuk meningkatkan kewenangan militer yang terkekang sejak pasca Perang Dunia Kedua Namun di samping itu, Abe tidak berhasil merubah Pasal 9 Konstitusi Jepang seperti yang telah diniatkan Beled ini mengatur pembatasan kegiatan militer di sana Selain itu, respon Abe terhadap temuan permasalahan pada dana pensiun jutaan orang juga dianggap lambat Termasuk serangkaian skandal publik dan keuangan Hingga pada September 2007 Abe mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dan pimpinan partai LDP dengan alasan sakit radang khusus besar September 2012 Abe kembali bangkit pimpin partai LDP setelah mempertahankan posisinya Hingga pada Desember 2012 Abe kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang Di awal kepemimpinan keduanya Abe meluncurkan program dengan ambisi besar mempercepat pemulihan ekonomi Jepang yang hampir mati Juga, untuk pemulihan wilayah timur laut Pulau Honsu yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami 2011 Serangkaian kebijakan yang disebut Abe Nomix itu Termasuk dengan sengaja meningkatkan inflasi Membiarkan nilai tukar yang jatuh terhadap dolar AS dan mata uang lain Menambah uang beredar dan menyelenggarakan proyek dengan nilai besar Kebijakan itu terlihat berhasil pada awalnya yang disertai dengan penurunan angka pengangguran Namun di tahun 2014 semester berikutnya Ekonomi Jepang menurun akibat kenaikan pajak penjualan Tingkat dukungan terhadap Abe juga turut menurun Setelah resesi di musim gugur Abe kembali beraksi mempertahankan posisinya Dengan membeberkan majelis Dan menyerukan pemilihan ulang Untuk mengisi kursi-kursi kosong itu Partai Abe pun kembali menang Bahkan ia sempat berhasil mengubah konstitusi Jepang Dengan melakukan interpretasi ulang Untuk pasal klausal perdamaian konstitusi Dengan persetujuan kabinet Interpretasi baru berhasil mendukung pembahasan RUU Yang memudahkan Jepang menggunakan kekuatan militer saat terancam Hingga pada Agustus 2020 Abe mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PM Karena serangan radang usus buntu yang semakin menjadi-jadi Abe menjadi PM terlama Jepang Dengan total masa jabatan 9 tahun Terima kasih telah menonton!